Apakah ada penggambaran wujud syaitan? Karena di wujud malaikat kan sudah digambarkan di Al-Fatih Rakyat Satri. Syaitan sendiri memang tidak digambarkan secara eksplisif di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak ada. Tapi dalam hadis-hadis itu disebutkan justru bukan penggambaran fisiknya, tapi kelihaian-kelihaiannya. Cara membujuknya. Makanya jadi peringatan buat kita sebetulnya. Yang paling penting buat kita semua. Surat yang ke-7 ayat 27. Wahai anak cucu Adam, janganlah kalian sekali-kali terpedaya dengan bujuk-bujuk keindahan. Zayyan itu keindahan yang ditampilkan oleh syaitan untuk membuat kalian tertipu, manis nampak di muka, manis nampak dalam bentuk, tapi di dalamnya busuk. Jangan sampai kalian terpedaya oleh bujuk sayu syaitan yang semacam itu. sebagaimana dia berhasil memperdaya abawaikum. Sampai akhroja abawaikum minal jannah. Bagaimana syaitan pernah mengeluarkan, sampai membuat orang tua kita, maksudnya Adam dan Hawa, menjadi terusir dari surga. Yang sampai membuat apa yang nempel dari badannya terlempar, terlepas, sehingga auratnya nampak. Itu gara-gara mengikuti, memperturutkan bujuk rayu syaitan yang menipu. Nah, kalian jangan sampai tertipu oleh bujuk-bujuk rayu syaitan semacam itu. bahwa syaitan itu adalah makhluk yang dia mampu melihat kalian, dia dan anak keturunannya, dan kabilah-kabilahnya yang lain, semuanya, koncok-koncoknya syaitan itu, mampu melihat kita manusia, yang kita tidak mampu melihat mereka ketika melawan mereka. Jadi, ini saja yang kita perlu waspadai, katakan Al-Quran seperti itu. yang bahwa mereka adalah makhluk yang bisa melihat kita, yang kita tidak bisa melihat mereka. Jadi, penggambaran syaitan itu sebagai makhluk yang berambut panjang, itu hanya penggambaran yang katakanlah untuk, malah banyak cerita Israel lihatnya. Ini cerita yang kita tidak perlu percayai. Itu banyak yang begitu. Jadi, memang tidak digambarkan lebih lanjut, cuma sifat syaitan itu jangan sampai mereka mampu memperdayakan kita dengan bujuk rayu yang indah, bagaimana pernah berhasil menyebabkan orang tua kita, adan dan hawa, terusir keluar dari surga. Dan mereka adalah makhluk yang memang bisa melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Nah, ini bahayanya di situlah. Semuanya disuruh sangat berhati-hati terhadap mereka. Itu saja keterangannya tentang syaitan atau iblis. Karena walaupun itu adalah sifat-sifat mereka. Mereka kan adalah makhluknya, intinya adalah, sebetulnya adalah jin itu sendiri. Tapi jin yang seperti sekelas Nabi Adam-nya, katakanlah, itu jin iblisnya itu hidup. Allah takdirkan sampai hari ini. Beda dengan Nabi kita Adam. Kalau Nabi kita Adam AS wafat, jadi tidak bisa mengingatkan kita terus. Meskipun Allah dengan sifat rahman dan rahimnya, mengirim Rasul-Rasul baru, buat mengingatkan kita manusia. Tapi kalau mereka setan ini, pertama, mereka punya nenek moyang, yaitu iblis, masih hidup sampai hari kiamat. Jadi dia bisa mengingatkan terus. Jadi bisa memberikan pengalaman-pengalaman menggoda manusia itu. Oh, kalau manusia kayak begini, kayak Nabi ini, Nabi itu, begini caranya. Enggak berhasil. Itu dengan cara ini. Dia bisa mengajarin. Itu bahayanya di situ. Bahkan dia bisa melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Jadi betul-betul bahaya sekali bujuk layu syaitan itu dan kita diminta hanya untuk waspada terhadap itu. Mohon diulangi, Pak, mengenai perbedaan tadi di awal untuk pokok sifat dari Allah yang terkait dengan Al-Fatir, bedanya dengan Al-Kholik. Penyebutan Allah sebagai Fatir, itu adalah dalam konteks, dia adalah Al-Kholik min goyri misalin tabiqin. Ialah pencipta dari segala sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu namanya Fatir. Fatir pencipta dari suatu penciptaan. Katakan kalau kita makhluk misalnya, yang penciptaan itu tidak ada contoh sebelumnya. li min goyri misalin tabiqin. Tanpa contoh sebelumnya. Sedangkan kalau Allah disebut Al-Khalik, itu bisa penciptaannya ada contohnya, kayak misalnya dia menciptakan kita manusia yang lain. Ada contohnya bapak kita, contohnya ibu kita, contohnya kakek kita, dan sebagainya itu bisa. Itu disebut dia menciptakan. Tapi tidak selamanya Al-Khalik berarti menciptakan sesuatu dari tidak ada contohnya kepada ada contohnya. Ini perbedaan Al-Khalik dengan Fatir. Jadi kalau Fatir menciptakan sesuatu betul-betul dari awal tanpa contoh. Tanpa contoh sebelumnya. Kalau Al-Khalik menciptakan sesuatu, tapi juga ini bukan perkara mudah, juga sulit, tapi penciptaan ini dengan ada contohnya. Kayaknya manusia sebelumnya, contoh makhluk sebelumnya, itu ada contohnya. Itu disebut penciptaan. Yang bisa dilakukan oleh manusia adalah mirip penciptaan Allah. Makanya di ayatnya dalam Al-Quran di surat Al-A'raf juga, dulu kita pernah bahas di ayat 50-an, kalau tidak salah. Ada kalimat Allahul-Khalq wal-Amru. Itu di ayat 54. Ayat 54. Setahuilah, hak mencipta dan hak memerintah adalah hak Allah. Yang bisa manusia lakukan adalah mencontoh ciptaan Allah. Tapi tidak bisa manusia melakukan penciptaan yang baru. Penciptaan yang baru itu hanya bisa Allah yang lakukan. Makanya Allah juga adalah Al-Khalik, dia juga adalah Fatir. Fatir menciptakan sesuatu yang belum ada contohnya. Jadi kalau manusia bisa bikin cuma patung. Bisa bikin cuma lukisan. Manusia tidak pernah bisa melukis sesuatu yang belum pernah dia lihat. Sesuatu yang belum pernah ada contohnya. Tidak bisa. Orang mencontoh alam itu dengan daya hayat yang dulu dia pernah lihat. Oh, pernah lihat pemandangan itu. Gunung itu begitu. Pohon begitu. Misalnya. Langit demikian rupa. Ada contohnya. Baru dia bisa menghayalkan apa yang dia gambarkan dalam lukisan. Atau yang dia buat dalam foto. Atau katakanlah itu patung lilin yang ada di London sana itu. Kebatas itulah kepintaran manusia. Bisa mencipta. Mirip manusia. Mukanya mirip. Dan gitu kan. Patung lilin itu persis sama dengan yang hidup. Tapi bedanya, dia hanya menciptakan seperti itu saja. Tidak bisa meniupkan roh. Tidak seperti Allah menciptakan kita. Ada rohnya. Itu begitu. Begitu pula aturan hidup yang dibuat oleh manusia. Aturannya nampak kayak menjanjikan kebaikan dan keselamatan. Tapi aturan itu tidak akan sampai kepada kebaikan dan keselamatan. Itu begitu. Kalau penciptaannya juga tidak sempurna, maka aturannya pun juga tidak sempurna. Karena hak mencipta dan membuat aturan adalah hak Allah. Sesungguhnya. Manusianya bisa menciptakan yang mirip-mirip saja, tapi tidak bisa menciptakan yang sesungguhnya. Jadi arti khalik dan fatir pembedaannya begitu. Fatir menciptakan sesuatu tanpa percontohan penciptaan yang sebelumnya. Jadi tidak ada contohnya, itu bisa dibuat. Yang makanya disebut, Allah di sini, Alhamdulillahi fatiris tamawati wal'at. Puja-puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa contoh, tanpa gambar, tanpa prototipe, tanpa peranapatung. Dan semacamnya. Tidak ada. Disitulah penggunaan kata Fatur. Jadi yang diciptakan berikutnya lagi yang memang tidak ada contohnya, Malaikat. Malaikat di sini mulai kata Ja'il. Ja'ilil Malaikat. Itu juga maksudnya adalah minfatratillah dari penciptaan Allah itu bentuknya adalah Ja'il Malaikat. Yaitu menghadirkan penciptaan Malaikat. Itu begitu maksudnya. Jadi kalau dibaca ayat ini makanya, Alhamdulillahi fatiris tamawati wal'at wa Ja'ili. Kata-kata Ja'ili mengikuti Fatiri. Fatiri, Ja'ili. Dia bukan berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri, kalimat ini mestinya berbunyi, Alhamdulillahi fatiri samawati wal'at wa Ja'ilul Malaikat. Itu begitu. Kalau dalam susunan kata bahasa Arab. Dengan dia juga majrur, membacaan Ja'ili, maka Ja'ili merupakan bahagia dari keterangan fatir.